Intro Mesir mengatakan pihaknya telah menerima daftar 52 warga sipil yang dijadwalkan dibebaskan Hamas pada hari Minggu. Rekaman suasana pembebasan Sandra tahap 3 redar di telegram pada Minggu 26 November 2023. Tampak ambulans palang merah membawa sejumlah Sandra di dalamnya. Selain itu sejumlah Sandra yang dibebaskan dibawa dengan helikopter ke Tel Aviv seperti dilaporkan Rusia Today. Ini menjadi gelombang ketiga yang dirilis dalam perjanjian kencatan senjata 4 hari, kata Dia Raswan, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir atau SIS dalam sebuah pernyataan. Hamas mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya telah membebaskan seorang Sandra yang memiliki keluarga negaraan Rusia di Gaza dan menambahkan bahwa mereka mengambil tindakan tersebut sebagai apresiasi atas posisi Moskow. Rekaman pembebasan Sandra Hamas ini pun beredar dan telah menuai berbagai komentar dari warganet. ini adalah sebuah perjalanan yang telah membuatkan bahwa perjalanan yang telah membuat perjalanan. selamat menikmati 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 selamat menikmati